Jadi semua orientasi adalah pahala, pahala dan bidadari. Kenapa? Ya itu adalah persalahan. Sehingga kita, umat islam itu tidak punya jati diri. Nggak tahu apa. Shalom Aleyhim, besiap kamasyah. Berjumpa lagi di channel NURCH. Akhirnya kita terselentiasa di dalam berkat Tuhan dan tuntunan kuasa roh kudusnya. Ketika kita direndahkan, ketika kita dihindar di situ waktu kita untuk memberitakan kebenaran. Tetapi kali ini, janganlah kita yang menjadi, apa namanya, yang menanggapi pernyataan-pernyataan penghinan dari orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Biarkan ulama mereka sendiri yang menjawab. Karena di mana beberapa hari lalu, seperti sehari ini, kainama yang selalu menjelekkan kekristianan. Jadi, itu membuat kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sedih hatinya. Maka pada hari ini, biarlah ulama mereka, seorang yang kita kenal, yang sangat baik ceramanya, Bapak Profesor Kiai Haji Buya Sakur, menanggapi orang-orang yang sok-sok suci dan sok-sok benar. Jadi, biarlah hati mereka lebih baik lagi, dan segala apapun yang menjadi statement mereka kepada kita, biarlah Bapak Buya Sakur ini yang menjawab. Jadi, seperti apa video tanggapan dari Bapak Buya Sakur? Mari kita saksikan bersama. Sebetulnya, dari Al-Quran sendiri jelas, Aku ingin berhijrah kepada Tuhanku, karena Tuhanku sangat sayang sekali kepada aku. Jadi, artinya bahwa itu proses kemanusiaan. Yang penting ini saja, Saya sangat menghormati acungan dua jempol kepada siapapun di antara kita yang ingin menjadi dirinya sendiri. Ingin melakukan apa yang diinginkan sendiri. Dia ingin mencapai tujuan yang dicita-citakan sendiri. Karena kebanyakan manusia, mungkin 90% lebih yang dilakukan adalah keinginan orang lain. Dia tidak menemukan dirinya. Dan biasanya, orang yang ingin menjadi dirinya sendiri, disebut oleh masyarakatnya, Wong Sekar Pdw. Apa bahasa nilisnya itu? Sekar Pdw. Orang yang semau-mau gue. Makanya, ketika sifat Allah saya sampaikan, Wallahu fa'adu limayurid, Gusullah sekarpe dewek. Itu banyak yang protes. Masa Gusullah sekarpe dewek? Ya, sesuka-suka dia dong. Memang Allah bisa dipaksa. Memang Allah menerima rekomendasi, tidak ada kok. Wallahu fa'adu limayurid, Allah berbuat apa yang diinginkan. Nah, ini artinya, kalau kita melakukan kegiatan apapun di dunia ini, karena keinginan orang lain, di mana kepribadian? Nah, ini kan menjadi lucu sekali. Nah, sehingga akhirnya, dalam pemahaman-pemahaman agama, kita sudah disetting sejak awal, ada framingan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga agama itu menjadi masalah formalitas. Tidak ada hubungannya dengan masalah kepribadian. Ngajinya, bayangkan, berpuluh-puluh tahun di Indonesia, orang mau balik banyak, ceramah banyak, orang ngajir rajin semuanya. Tapi apa yang disampaikan? Tidak lebih. Menghitung pahala, sorga, dan bidadari. Setiap hari ngajinya. Apa saja ukurannya pahala. Baca ini pahala sekian, baca ini pahala sekian, baca ini maskerian. Ya, mencium suami pahalanya sama dengan mencium hajar. Jadi semua orientasi adalah pahala. Pahala dan bidadari. Kenapa? Ya, itulah persoalannya. Sehingga kita, umat isri-umat tidak punya jati diri. Tidak tahu apa ya. Jadi, mudah. Banyak-banyak. Tapi seperti busa di lautan, terhompas kemana-mana. Tidak punya kekuatan sedikit pun juga. Itu maksud saya. Jadi, artinya bahwa ketika kita akan masuk dalam era seperti itu, berhijrah pada diri kita sendiri. Itu saya kira juga tantangannya akan besar dari anak istrinya, dari keluarganya, orang tuanya, muridnya, dan sebagainya. Aneh gitu. Jadi, hidup yang sebenarnya dianggapnya aneh. Tapi yang aneh dianggapnya biasa. Itu adalah manusia. tersebut